Koran dan analisis transaksi keuangan PPATK menemukan adanya pendanaan dari luar negeri yang diterima oleh 21 bendahara partai politik di tanah air periode 2022-2023. Terkait temuan PPATK, KPK akan menindaklanjuti partai mana saja yang menerima aliran dana. Sebelumnya dalam rapat kerja PPATK pada 10 Januari lalu, PPATK menyampaikan adanya temuan dana dari luar negeri sebesar Rp195 miliar yang diduga diterima bendahara 21 partai politik yang disampaikan oleh Ketua PPATK, Ivan Yustia Vandana. Terkait temuan PPATK ini, KPK menegaskan dari 21 temuan, KPK baru menerima dua laporan. Yang disampaikan oleh PPATK ke KPK ya, kami anud datanya saja ya. Yang berapa? 21 itu kami belum dapat. Sebenarnya yang sudah kami dapat sesungguhnya di masa rentang periode antara Desember sampai Januari ini, itu baru dua sebenarnya. Jadi karena PPATK itu berbasis transaksi mencurigakan yang basis dugaan perbuatan kejahatannya bukan hanya korupsi.